Makanya orang-orang yang sudah mengamalkan beberapa mantra, mantra nikah, kenapa saya sudah mengamalkan tetapi tidak ada perubahan yang signifikan. Orang memohon nikah, berdoa nikah sama dengan orang bertapa. Kalau orang bertapa dia konsisten. Konsisten, kalau memohon seperti itu. Disiplin, tekun, konsisten. Berarti tidak silahnya sekarang, memohon besok tidak lagi. Harus konsisten ya. Dan waktu yang tepat. Berarti ada waktunya juga ya. Ada. Jadi, kapan waktu kita memohon, terus itu lakukan. Pada jam yang sama. Itu sebetulnya syarat-syarat ketentuan-ketentuan yang perlu kita pahami di saat melakukan permohonan. Jadi sebetulnya. Banyak lagi. Makanya, jangan salahkan nanti kalau kita memohon, sudah bertahun-tahun bahkan tidak ada perubahan. Karena ketentuan untuk memohon itu kita tidak tahu. Dan cara untuk memohon kita tidak tahu. Makanya, cara penyampaian bahasa itu penting. Tuhan, Minta rejeki. Kan sama dengan kita meminta uang. Iya, betul. Sebetulnya, kalau menurut yang memohon kelancaran rejeki. Sesuai dengan, nanti kan disesuaikan dengan aktivitas yang kita jalankan. Jadi, kalau memang nelayan, ya dilancarkan lah di sana. Makanya, konsisten. Kalau dilakukan dengan konsisten, dia yakin. Yang pertama, media. Ini sangat perlu sekali. Apa media tubuh kita? Kalau kita memohon, tubuh Niki yang perlu dijaga kebersihan, kesucian. Kalau kita bersih, suci. Jadi, kita lebih cepat terkabulkan doanya. Karena Tuhan itu mahasuci, capailah dengan kesucian. Ini dasar utama. Kesucian lahir batin. Yang kedua, lakukan dengan konsisten. Tekun, disiplin. Itu yang disebut apa? Pada waktu jam yang sama. Setiap hari. Itu, baru doa itu cepat terkabulkan. Berarti itu yang teman-teman kita tahu. Ya, mungkin ada kesalahan. Ada kesalahannya ya? Karena cuma hanya sih. Tidak masalah, kita memohon itu tidak ada yang menyalahkan. Apalagi memakai mantra-mantra suci yang bersumber dari kitab suci. Tidak ada yang menyalahkan. Jadi, kalau memang kita salah memohon, kenapa Tuhan menciptakan mantra? Menciptakan mantra rejeki. Berarti kan untuk kita gunakan. Untuk kita gunakan. Yang terpenting, cara menggunakannya kita tahu. Tidak banyak juga kayak teman-teman yang tahu tentang mantra-mantra. Apalagi teman-teman yang banyak yang nonton, tapi mereka itu bukan seagama-seagama lah sama kita. Beda agama. Bagaimana caranya? Mungkin ada teknik-teknik yang lebih simpel lah untuk. Apa dengan maka. Kan bisa bahasa biasa. Kayak sesonteng gitu ya? Bisa. Tuhan itu selalu memberikan kemudahan. Kalau memang kita menggunakan mantra atau menghafal mantra tidak bisa, pakai bahasa sehari-hari. Bahasa biasa, yang jelas, dan simpel. Jangan bertilih-tilih kalau mohon. Seperti Tiang, contohnya dulu. Tiang kan tidak punya sepeda motor. Tiang memohon. Aku pernah memohon. Pernah dulu, tapi sekarang tidak. Contohnya begini. Tuhan saya tidak punya sepeda motor. Saya ingin punya sepeda motor. Tolong berikan saya sepeda motor. Pernah? Pernah? Dua minggu. Betul-betul terkabulkan. Tapi tiang lakukan dengan konsisten. Makanya kalau orang memohon ini, perlu melakukan tapa berata puasa. Enggak ini bersih. Kebersihan diri. Kebersihan suci ini. Kesucian lahir batin ini perlu. Makanya terkadang pemikiran orang itu salah. Dia enggak salah. Saya bukan orang pelaku spiritual. Saya pengusaha. Enggak perlu saya puasa. Perlu. Sudah-sudahkan kebanyakan seperti itu. Iya. Karena untuk menarik rejeki ini ke. Makanya di dalam catur pulsa arta. Dharma, arta, kamar, moksa. Iya. Untuk mendapatkan arta dengan jalan apa? Basicnya Dharma. Satu jujur. Dharma Niki kan kebaikan di sana. Kebaikan. Kebajikan. Berbuat baik. Kemudian, kesucian lahir batin kan di sana. Makanya Niki dasarnya. Kalau Niki sudah bisa dijaga Dharma Niki, arta, itu tidak akan sulit kita cari. Itu dasarnya. Itu yang disebut dengan catur pulsa arta. Ini Dharma Niki. Makanya, pelaku spiritual, pengusaha, sebetulnya semua wajib melakukan. Mencucikan diri. Ingat kunci kalau kita memohon Niki biar betul-betul terkabulkan media kita. Tubuh. Ini yang penting. Makanya orang yang orang yang memohon rejeki. Yang gak cepat terkabulkan adalah kesucian lahir batin. Makanya kalau kita lihat orang-orang bertapa, kan tanpa makan, tanpa minum. Dia betul-betul melakukan secara totalitas. Dalam. sucian itu yang harus kita jaga dan berlaku juga. Yang kedua, ketepatan waktu, konsisten, tekun. Yang ketiga, cara kita memohon. Jadi satu permohonan jangan lebih. Niki yang sebetulnya kunci, kunci keberhasilan. Kita memohon. Itu. Kalau itu bisa diterapkan, dia yakin apa yang diterapkan itu tidak gagal. kan paham. Dan yang keempat, tekun bekerja. Harus. Makanya banyak yang belum nonton video tiang ini cara menarik rejeki. Kalau udah kerja, mana? Karena video ini belum ditonton. Tapi dikasih juga rejeki. Mungkin dalam mimpi, Pak Jiru. Tidak mungkin lah. Tanpa usaha kita dapat rejeki. Jadi Tuhan akan memberikan rejeki ini sesuai dengan kapasitas. Kalau kapasitas wadah kita kecil ya disesuaikan. Berarti segitu rejekinya. Pantas kadang-kadang kita di pasar oh rejeki hari ini segi ini ya udah semua. Itu. Makanya usaha dan doa neke kan harus seimbang. Tidak akan merugi kalau kita benar-benar tahu cara berdoa. Nika pun kadang-kadang yang kita enggak tahu kan. Kita enggak penjelasan. Apalagi kalau mohon apa namanya sebatas saja. Ngawag asal-asal tidak harus kusuk harus bersih juga di atuh tubuh kita. Baru bisa kita kalau nike bisa dirialkan dia yakin pasti tidak Tuhan tidak akan pernah pernah menye saya tidak tinggal diam lah itu kalau kita memang tapa berata kita bagus pasti diberikan sedangnya diberikan jalan untuk mendapatkan rejeki itu sebenarnya poin-poin yang ya poin-poin yang ada teman-teman yang lain tidak tahu ternyata ada juga trik-triknya ada ketentuan-ketentuan yang harus kita tahu jadi yang kira hanya dengan kalau tiang seluruh hidup hanya dengan membandel dan sebetulnya kalau sembahyang nike kan tidak berpengaruh karena tujuan sembahyang itu bukan nike kalau gitu kan banyak orang sembahyang kaya raya karena tujuan sembahyang itu adalah penyatu kesadaran diri sebetulnya jadi sembahyang nike menghubungkan penghubungan diri kita terhadap Tuhan bukan semata-mata tujuan sembahyang itu adalah tujuan rejeki kalau gitu kan banyak orang kaya dengan cara sembahyang tapi disanalah kita mencari ketenangan menghubungkan diri dengan Tuhan sembah sembah dan hiang jadi hiang itu yang maha gaib jadi menyembah yang maha gaib dengan penyerahan diri sebetulnya sebenarnya sembahyang yang betul-betul sembahyang adalah penyerahan diri totalitas kalau sembahyang makin lain kalau sekarang yang ini saya serahkan segala badan jasmani saya saya serahkan bukan lagi memakai media Banten sebagai perwakilan kita tidak dia sudah serahkan total jadi jiwa dan ragas saya ini saya serahkan sepenuhnya saya persembahkan jadi itulah sebetulnya bakti yoga penyerahan total karena dia sudah gini masalah kematian sudah yang tidak pikir masalah itu istilahnya angkian bernilih jadi nafas itu kan kita minyak entah apa diambil kita tahu ini ini suk semua Pak Jero ini penyerasannya banyak sekali ternyata yang belum tahu ada ternyata teknik tekniknya konsisten apa konsisten nya ternyata suk semua Pak Jero terima kasih